Halo Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan membantu teman guru dari Kalimantan Tengah yaitu Ibu Ernita dari Kalimantan Tengah dari Palangkaraya. Jadi beliau ingin masuk ke SIMPKP tapi nggak tahu untuk nomor ukaginya berapa sekarang kita coba membantu buernita untuk untuk bisa masuk ke dalam SIMPKP kita akan lihat dulu apa namanya nomor ukaginya ya seperti biasa kita akan masuk ke ini ya ke kita memakai Google Chrome kemudian kita akan masuk ke ini ya ke dashboard SIMPKP kita jadi seperti biasa kita memakai ini ya alamat ini GTK ini harus kita ingat ya GTK dot atau titik belajar titik komendikbud titik go titik ID ini penting silahkan klikkan di address bar ya nanti akan melahkan kita ke sini nah kemudian kita kalau mau langsung apa namanya ke sini boleh pencarian GTK boleh atau masuk dari sini juga boleh ya tapi kalau kita mau langsung kita mau cari GTK kita dulu ya data GTK nya kita cari nah dalam pencari ini kita harus tahu nama lengkap terus asalnya ya untuk memudahkan kita untuk apa namanya untuk ini ya untuk mencari data GTK nya kita pilih di Kalimantan tengah ini ibuernita ya kita klik cari saja ini sudah ketemu ini data ibuernita jadi ibuernita ini merupakan statusnya ada sasaran PPG dalam jabatan 2012-2022 ya jadi ini beliau adalah kita bekerja di ini dinas eh bukan di dinas tapi di SMA Negeri 1 Palangka Raya ini nomor NPSN sekolah ya jadi kita akan coba ini nomor UKG nya oke kita sudah dapat nah terus kemudian kita akan mencoba untuk ini ya untuk registrasi akun dulu nah kita maaf registrasi akun dulu karena memang disini tulisannya belum ter-register ya ini nomor UKG nya disini kita tempelkan kemudian untuk tanggal lahirnya oke tahun ini ya tahun ini ya kita akan lihat tembakan cetak Oke disini tulisannya silahkan masukkan nomor peserta UKG tanggal layar yang benar jadi ini ada terjadi kesalahannya ini ada nomor baginya yang salah itu atau tanggal layarnya yang salah oke kita cek lagi untuk nomor UKG nya apakah saya kurang mengkopikan kita lihatnya kita cocokkan untuk ini ya untuk kapan namanya eh nomor UKG nya oke sims lebih oke nomor kangen yang betul kita coba sekali lagi eh oke klik enter register setuju oke ternyata nomor ini ya tanggal layar yang salah yang ini terjadi kalau misalnya tidak terjadi kecocokan antara nomor apa namanya nomor UKG dengan tanggal layar ya jadi akan jadi seperti ini eh untuk berikutnya saya juga ingin membantu teman kita eh dari ini ya dari eh masih di masih dari ini ya dari di mana ini oke ibu julian oke ibu julian Oke suka marah itu oke oke kalimat tentangnya juga sama ya ibu juliana kita cari juga ya daerahnya sama jadi tadi kendalanya sama ya jadi tidak terjadi kecocokan coba kita bisa lihat untuk Ibu Juliana Juliana Sri oke Kalimantan tengah-tengah Oke Juliana nasinya sini ya jadi nih beliau nomor bagiannya ini juga termasuk ini ya dari SMK Negeri 1 sukan marah ya dari itu kita lihat untuk kita registrkan akunnya apakah terjadi ke banyak ketidak cocokan lagi ya jadi ini Oke jadi untuk ini ya jadi kalau misalkan data cocok akan seperti ini jadi ini yang nanti juga akan muncul di tempat kita kalau memang data itu benar jadi kita akan coba nanti simpan ini nah ini kita sudah mendapatkan nomor UKG dan password tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah sudah pernah menyimpan ini jadi sudah pernah mengaktifkan maka kita tidak akan lagi mendapatkan ini ya tidak akan lagi mendapatkan ini jadi ini khusus untuk apa namanya Ibu ini ya untuk Ibu Ibu Juliana jadi kalau untuk Ibu ini tadi Ibu untuk Ibu Ernita jadi karena ini ya jadi tanggal lahirnya tidak cocok ya nanti coba kita ditiriti lagi data didapodik kira-kira apa namanya tanggalnya berapa jadi karena tidak cocok ya oke demikian untuk mencari nomor ini ya nomor NUPTK dan bukan nomor nomor UKG dan mendaftarkan di akun mendaftarkan di akun SMPKB nanti tinggal masuk saja ya akan kita gunakan yang tadi kita dapatkan oke demikian dulu Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan hari ini berkaitan dengan ini terkhusus untuk guru-guru agama ya yang memang kadangkala ini agak mengabaikan SMPKB jadi memang sekarang sedang digalakan untuk ini untuk bisa gabung ya di SMPKB dan nanti mengintegrasikan dengan belajar ID jadi nanti ini untuk Ibu Narnita juga mau nanti dikonfirmasi lagi soal tanggal lahirnya ya supaya ada terjadi kecocokan begitu oke demikian Bapak Ibu guru nanti yang membutuhkan bantuan juga silahkan untuk bisa inbox saya di Facebook atau inbox saya di Telegram gitu ya kalau ada di grup Telegram oke terima kasih Bapak Ibu guru terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya sampai ketemu Terima kasih.